Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Mioi Channel Jumpa lagi dalam pembelajaran IPAS kelas 4 tentang wujud benda Sobat Mioi, pernahkah kalian melihat benda ini atau yang ini dan yang ini? Benda-benda tersebut jika dikelompokkan berdasarkan wujudnya terbagi menjadi tiga jenis wujud benda Nah Sobat Mioi, tahukah kalian apa saja tiga jenis wujud benda tersebut? Satu, benda padat Ciri-cirinya, yang pertama bentuknya tetap, artinya ditempatkan dengan berbagai wadah apapun akan tetap bentuknya, tidak berubah Yang kedua, bentuk dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dipukul atau dipanaskan Ciri yang ketiga, menempati ruang dan memiliki berat Berikut contoh benda padat Dua, benda cair Ciri-cirinya, yang pertama bentuk benda cair selalu berubah mengikuti bentuk wadah dan polumenya tetap Ciri yang kedua dapat meresap melalui celah-celah kecil Dan ciri yang ketiga permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar Berikut contoh benda cair Tiga, benda gas Ciri-cirinya, yang pertama bentuk dan polumenya berubah-rubah mengikuti wadahnya Ciri yang kedua menyebar ke segala arah Dan ciri yang ketiga menempati ruang Berikut adalah contoh benda gas Bagaimana Sobat Mewi? Sudah pahamkah kalian tentang wujud benda dan cirinya? Agar semakin paham, amatilah benda-benda di sekitar kalian Dan kelompokkan berdasarkan jenis wujud benda Oke Sobat Mewi, sekian pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat